Alhamdulillah 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 Sama dengan bangunan Terdiri dari berbagai Ragam kita Macam-macam kita Semua punya fungsi masing-masing Semua bekerja Sesuai dengan kriteria Anda Sesudah dengan potensi Yang Anda miliki Tapi tidak longol batu kali Tidak longol juga behol Tidak longol juga hebol Yang kelihatan hanya cat Apa maksudnya? Dalam kita berkeluarga Dalam kita bermasyarakat Jangan saling sombong Menyombongkan diri Jangan saling membanggakan diri Tapi hayu kita bekerja Sesuai dengan fungsi kita Masing-masing Jelas dulu? Karena kita ditadirkan oleh Allah Masing-masing punya fungsi Masing-masing punya keahlian Oleh karena itu Kita Untuk menyatukan Tali persederaan kita Hendaknya kita Menyatakan Mengikuti Misi kita Kita sebagai seorang muslim Harus bekerja sama Satu dengan yang lain Anda lihat Ketika Rasulullah Menyatakan Seperti sebuah bangunan Tangannya diginiin Tindak-tindak ke sini boleh Asal ngadep saya Mahalangan ya Tidak-tidak Mundur Asal ngadep sama Mundur Oke Nah Dadah Jadi Anda lihat Kenapa dengan jari jemari Lihat jari jemari Anda Tingginya sama Apa beda Beda Gendutnya sama Apa beda Beda Ini apa Jempol Gendut Apa kurus Tinggi Apa pendek Ini gambaran Bahwa di masyarakat Yang manapun Yang namanya manusia Ada yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ditadirkan Memiliki segala-galanya Dia Nyumbang dengan orang Dengan waktu Tenaga Pikiran Dengan harta Dengan nyawa Dengan jiwanya Makanya gendut Dia rela berkorban Segala-galanya Demi orang lain Demi masyarakat Makanya gendut Aneh tapi nyata Yang namanya jempol yang gendut Tapi pendek Gambarannya apa Walaupun orang ini Bekerja Luar biasa Memorbankan Daya Pikiran Waktu Tenaga Harta Jiwa Tapi kenapa Dia pendek Artinya Orang tadi Rendah hati Tidak Sombong Di masyarakat Yang manapun Dengan gambaran Dari jemari ini Pasti Ada manusia Yang tipikalnya Seperti ini Dia hebat Dia luar biasa Tapi jauh Dari Kesombongan Anda lihat Allah Allah Subhanahu Wata'ala Berpirman Dalam hadis kudsi Ibu terang Hadis kudsi Hadis kudsi Pirman Allah Subhanahu Wata'ala Yang disampaikan Kepada Rasulullah Sesalam Tidak dimasukkan Dalam Al-Quran Tapi Rasul Menyampaikan Kepada kita Dengan Bahasanya Sendiri Kata Allah Sombong Jangan melengos Kalau ketemu orang Karena sombong Merasa gue Punya kelebihan Jangan buang muka Kata Allah Kalau ketemu orang Karena merasa gue Punya jadi orang hebat Jangan congkak Berjalan di muka bumi Inna Allah Hala Yuhiddu Killa Muhtalin Fahur Allah Tidak suka Dengan orang yang Sombong Dan bangga Diri Gue gitu loh Ada yang suka Ngomong begitu Gue gitu loh Sombong Sombong Contoh Pengajian RW Disukuhin Kue Begitu makan Kue Kata tamu yang datang Ih Ini kue Enak banget Kata yang punya rumah Iya dong Siapa dulu yang bikin Gue Gitu loh Ayak Lusok gitu Mana orang yang ngacu Giliran tetangganya Minta resep Bagi dong Teh resepnya Apa kata dia Enggak dong Ini kan rahasia Perusaha Sombong Apa sombong Buang Kesombongan anda Dia lupa Dia dapat resep Kuenya Dari orang lain Bukan menciptakan Sendiri Kalau disini hadir Ada orang yang sombong Seperti itu Sadar anda Kalau resepnya Tidak anda bagikan Kepada orang lain Anda mati Maka resepnya Dikubur Sementara Kalau anda Bagikan ilmu pengetahuan Anda Kepada tetangga Yang minta resep kue Maka walaupun Anda meninggal dunia Ini resep kue Jadi amal jariah Buat anda Pahlanya tetap Ngalir Kedengeranmu Kalau ada yang Pelik dengan resep Selama ini Robah pula Berpikir anda Rezeki Tidak akan berpindah Kepada orang lain Masing-masing Sudah ada Jatahnya Kak Kupi Laksanakan Buang Kesombongan Ada liat Habis jempol Apa ini Terunjuk Tinggi apa pendek Bandingkan dengan jempol Gendutan terunjuk Gendutan jempol Apa maksudnya Apa gambarannya Apa hikmah yang kita ambil Di masyarakat yang bagaimanapun Di masyarakat yang orang kota Orang kampung Ditakbirkan oleh Allah SWT Manusia yang Pengorbanannya tidak sebanyak jempol Tapi dia muncul ke permukaan Dia seorang pemberani Berani di masyarakat Berani membela yang benar Betapa hebatnya yang namanya terunjuk Silahkan anda lihat Kalau ada orang pidato Bapak ibu hadirin sekalian Pakai terunjuk Saya tanya Ada gak jamah yang marah Gara-gara terunjuk Gak ada Kalau ada orang kampanye Tusuk nomor sekian Tusuk nomor sekian Yang dipakai terunjuk Apa bukan Kita Saking istimewanya Yang namanya terunjuk Anda silahkan lihat Di dalam surat Al-Imran 104 Dimanapun anda berada Ditakbirkan oleh Allah Pasti muncul ke permukaan Orang-orang yang selalu Mengajak orang berbuat baik Mencegah orang lain berbuat Munkar Dan mereka semua adalah orang beruntung Anda di masyarakat kita Ada orang yang bernama Umi Kirana Orangnya mah kagak gede Tapi hebat Keberanianya Seperti terunjuk Dia muncul ke permukaan Dia bikin sekolahan As-Shahid Mencetak anak cucu Terunan kita Ke arah agama yang benar Mencetak di tahpi-tahpi Quran Mentadaburkan Al-Quran Menyampaikan ayat Al-Quran Ini yang Allah katakan Muncul di antara kalian Orang yang seru mengejak Orang berbuat baik Mencegah orang lain berbuat Munkar Dan mereka semua Yang ngajak Yang diajak Kata Allah termasuk Orang yang beruntung Artinya apa? Ada umi Kirana Jamah datang Masya Allah Kita semua Termasuk kategori Orang yang beruntung Amin Saking hebatnya Telunjuk Kalau kita sholat Baik sholat wajib Maupun kita sholat sunat Dalam tahiyat awal Maupun tahiyat akhir Ketika mulut kita Mengucapkan dua kalimat sahadat Yang dipakai lambang Keesaan Allah Telunjuk Betul? Ash'adu an la Ilaha illallah Wa ash'adu an la Muhammad Rasulullah Ada yang naik turun Ash'adu an la Ilaha illallah Wa ash'adu an la Muhammad Rasulullah Ada yang muter Ash'adu an la Ilaha illallah Wa ash'adu an la Muhammad Rasulullah Mana yang benar? Semuanya benar Ketika sahadat Telunjuknya Diam Dia bilang Allah Esa Ah'ad 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 Benar Apa benar? Ketika orang Tahiyat awal Tahiyat akhir Mulutnya Mengucapkan dua kalimat Sahadat Telunjuk yang begini Naik turun Ke atas Ke bawah Ke atas Ke bawah Allah Maha Esa Menguasai langit Bumi Langit Bumi Benar Apa benar? Benar Yang ketiga Ada yang muter Allah Maha Esa Menguasai Alhamdulillah 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 Benar Apa benar? Benar Jadi Jangan saling Menyalahkan Ya gak benar Mana Orang yang ngaku Islam Gak pernah Sholat Ayat Ayat Ngacu Ngaku Islam Sholat Ngaku Islam Puasa Ngaku Islam Taramaca Quran Ngaku Islam Ngarumpi Ngomong Gembah Ini yang salah Anda lihat Setelah Telunjuk Ini jari apa nih? Jari tengah Anda lihat Lebih tinggi Lebih pendek Dengan sekeliling Anda lihat Lebih gendut Lebih kurus Anda lihat Ke kanan Dari jari tengah Berapa jari? Kekiri Berapa jari? Allah Menyatakan Rabbana Makhulak Tahal Batila Yang Allah Ciptakan Masih-sih Anggota Tubuh kita Bentuk tubuh kita Ini adalah Mewakili Bagaimana Kita berbuat Sesuai Dengan Anggota tubuh kita Kenapa Allah simpan Jadi tengah Di tengah Kenapa Dia lebih gendut Dengan kiri kanan Kenapa Dia lebih tinggi Dengan kiri kanan Maksud Allah Dimanapun kita berada Ada manusia Yang ditakdirkan oleh Allah Memiliki kelebihan Ada yang ditakdirkan Melebihi Kekayaannya Ada yang ditakdirkan Lebih Pangkat Jabatan Ada yang ditakdirkan Lebih ilmunya Tapi kenapa Jari tengah Disimpan di tengah Ke kanan Dua jari Ke kiri Dua jari Maksudnya Siapapun anda Yang mendapatkan Kelebihan dari Allah Dengan kelebihan Apapun Yang Allah berikan Kepada kalian Jangan lupa Selalu berbagi Ke kiri Dan ke kanan Kenapa Ke kanan Dua jari Kenapa Ke kiri Dua jari Simbolnya Kata Allah Jadi manusia Kalau berbagi Wajib Berlaku Adil Makanya sama Contoh Ada seorang manusia Ditakdirkan oleh Allah Diberikan kekayaan Maka Kalau dia Kaya Sampai nisat Dia Wajib Mengeluarkan Cakap Ke kiri Dan ke kanan Anda silahkan Diat Di dalam surat Di dalam surat At-Tawbah Ayat 103 Hukmin Amwalim Sodakotan Tutahhirhum Watujakihim Amilah jakat Dari orang kaya Apa Fungsi jakat Kata Allah Yang pertama Membersihkan Hati orang kaya Diar enggak sombong Yang kedua Membersihkan Harta mereka Karena dari harta Ada hak Bakir miskin Mana Syarat jakat Syarat jakat Ada lima Islam Merdeka Milik yang sempurna Hawal Nisab Hawal itu Pertahun Nisab ini Ada ulama yang mengatakan 85 gram emas Ada ulama yang mengatakan 93,6 gram emas Kalau saya ambil di tengah 90 gram emas Kalau harga emas 1 gram 1 juta Artinya Siapapun diantara kita Yang dalam setahun Memiliki uang 90 juta minimal Apalagi lebih Wajib Jakat 2,5% Hukumnya Kata Allah Dalam At-Tawbah 103 Kegunaan Jakat Membersihkan Hati orang kaya Biar enggak sombong Siapa yang pengen Jadi orang kaya Ngacau Wajar Wajar Kalau ada pengen kaya Silahkan Anda lihat Ali Ilron Ayat 14 Dijadikan Kecintaan Pada pandangan manusia Manusia normal Siapapun Selama dia normal Kata Allah Pasti menyukai yang enam Berapa Enam Satu Laki-laki menyukai perempuan Perempuan menyukai laki-laki Dua Manusia normal Menyukai anak-anak Tiga Menyukai kekayaan emas perak Yang keempat Menyukai kendaraan Yang kelima Menyukai peternakan Yang keenam Menyukai sawah ladang Lali kematau Hayati dunia Yang namacam tadi Hanya perhiasan hidup Di alam dunia Kepada Allah Tempat kembali Yang baik Jadi Kalau kita Ditakdirkan Jadi orang kaya Jangan sombong Kekayaan Hakikatnya Nidik Allah Cuma dititipin Sama kita Mana yang Milih kita Amalan Yang kita kerjakan Ketika kita Menggegam Amanat Dari Allah Tuh Coba Umikir anak Ditakdirkan oleh Allah Banyak rezekinya Dia latihnya Diam Dia berbuat Dia bergerak Dia bikin sekolahan Tapi Quran Masya Allah Mencerdaskan Bangsa Dengan uang yang dia miliki Dia gak sombong Dia gak berlaku Tapi Membatu masyarakat Segeri Agar anak-anaknya Pinter Baca Quran Menghapal Quran Apa cukup dengan Baca? Tidak Yang pertama Al-Quran itu Ikro Kata Allah Ikro Bismillah Bikalladihola Baca Cukup dibaca? Tidak Perintah Allah Waratil Kur'ana Tartila Baca Quran Wajib Tartil Terus apa lagi? Anda lihat Patir 29 Iyatlu Walladina Yatluhuna Kitab Allah Orang yang gemar Yang suka Membaca Al-Quran Artinya sebagai seorang muslim yang baik Kita harus gemar Baca Quran Hari Berapa jus? Siapa yang tiap hari satu jus? Nggak ceng? Jus melon? Jus alpukat? Apa jus timun? Masya Allah Sebagai seorang muslim Minimal Bu Masakalah sama artis Mereka punya pengajian Saya ngajarin mereka Rata-rata mereka One day One jus Masa orang sini Nggak punya target Punya target dong Bu Sehari berapa lembar gitu Mari baca Quran Rek iraha Ngarumpi Lihat HP Maman ini getol Lihat Quran Maman ini daik-daik Ini yang salah Makanya Kalau seandainya Anda ditakdirkan Jadi orang kaya Kata Allah Keluarkan jakat Kalau tidak sampai kaya Cukup bersedekah Karena tanda orang takwa Orang yang takwa Tandanya yang pertama Bersedekah Dalam keadaan lapang Mupun sempit Duit banyak Bikin masjid Bikin pesantren Bikin sekolahan Bikin madrasah Duit kurang Sumbang masjid Sumbang musholat Masya Allah Ini Cuman punten Di kitab Kebajakan Umat Islam Kemasukan setan Dari pintu yang ke-8 PEPLIT Koret Kedekut Merege Hese Muntut kasih Rampatatnya Kone Anda gak percaya Lihat oleh anda Di dalam Sulat Al-Baqarah 268 Selalu menakut Selalu menakuti Kalian manusia Dengan Keniskinan Setan Selalu menyuruh Manusia Pelit Koret Kedekut Merege Buntut Kesiran Pantatnya Kuning Padahal Allah Menjadikan Ampunan Allah Maha Karunianya Tuh Ini mah Bawa kita 100 ribuan 50 ribuan 20 ribuan 10 ribuan 5 ribuan 2 ribuan Teromolewat Buat yatimu Bektasnya Lama Nudika Sabar Setan Gumpul Manusia Berdoa Ya Allah Minta Rezeki Yang Minta Umri Yang Sedekah Sabar Raha Temboga Kaera Siaka Gusti Allah Mikir Semoga Hadis Ngaji Hari ini Ibu Sedekah Lebih Banyak Dari Kemarin Oke Siap Jangan Sampai Masukkan Resetan Karena Kita Bukan Ada Orang Yang Diberikan Kelebihan Apa Kelebihan Mereka Yaitu Kelebihan Pangkat Dan Jabatan Bagaimana Seharusnya Mereka Anda Anda Silahkan Lihat Alisa 58 Innallaha Ya Murukum Antu Adjul Amanat Tila Aliha Waidah Cantum Bainan Lasi Antah Kumubil Al Perintah Dan Karya Menyampaikan Amanat Kepada Yang Berhak Berimanya Kalau Kalian Seorang Hakim Jadilah Kalian Hakim Yang Adil Amanat Apa Si Amanat Sesuatu Yang Diberikan Kepada Orang Lain Dengan Keyakinan Orang Lain Tadi Akan Menjaga Amanat Saya Contoh Ibu BLT Hak Orang Miskin Hak Orang Kaya Surpay Memuktikan Saat Ini Berapa Banyak Orang Kaya Yang Kebagian BLT Orang Miskin Nak Kebagi Ini Yang Salah Artinya Tidak Amanat Harusnya Tanggungjawab Siapa Camat Lurah RW RT Mereka Adalah Ujung Tombak Pemerintahan Pusat Mereka Yang Bertanggungjawab Dihadapan Allah Biar Amanat Nggak usah Tepok Lu pikir Gua berundara Jadi Dijaga Tadi Persaudaraannya Jadi Punten Camat Lurah RW RT Wajib Membuat Data Ulang Kenapa Karena Yang namanya Orang Kaya Kemarin Kemarin Boleh Jadi Sekarang Jadi Miskin Yang Orang Miskin Bisa Jadi Kaya Makanya Jangan Pakai Datal Yang Lama Kalau Anda Tidak Berbuat Camat Lurah RW RP Dihadapan Allah Anda Dosa Besar Karena Anda Tidak Menggendam Amanat Allah Nih Mau Satu Tepok Tangan Gua pikir Emang Gua berundara Di Kita Mereka Kadang-kadang KKN Saudaranya Lurah Saudaranya RW Walaupun Mampu Dikasih Nenek Nenek Miskin Jawabannya Reok Kita Meroboh Kebahagiaan Itu Adalah Salah Padahal Tanda Orang Yang Beriman Yang Berbahagia Di Antaranya Amanat Silahkan Anda Lihat Surat Al-Mu'minun Ayat 8 Tanda Orang Beriman Yang Berbahagia Di Antaranya Orang Yang Menyampaikan Amanat Dan Mereka Menolehkan Janji Janji Mereka Artinya Kalau kita Lihat Al-Mu'minun Ayat 8 Orang Yang Tidak Amanat Orang Yang Berhianat Kata Allah Bukan Orang Yang Beriman Sekarang Yang Namanya Seorang Pemimpin Wajib Adil Wajib Iaksana Anda Silahkan Lihat Surat Al-Maidah Ayat 8 Hei orang Yang Beriman Jadilah Kalian Jaksi Di depan Allah Saksi Yang Benar Jangan Sampai Kebencian Kalian Kepada Satu Kelompok Menyebabkan Kalian Berlaku Tidak Adil Berlaku Adil Karena Keadilan Mendekatkan Kalian Menjadi Seorang Yang Bertakwa Bertakwa Kepada Allah Allah Maha Cepat Perhitungannya Hari ini Silahkan Anda Lihat Ayat ini Kita Ini Kata Allah Kenapa Ada Di Tengah Wajib Berlaku Adil Walaupun Ada Orang Yang Kita Benci Ada Orang Yang Kita Tidak Suka Dengan Dia Tapi Kata Allah Tegakkan Keadilan Karena Allah Karena Apa Kalau Ada Orang Berlaku Tidak Adil Dia Berlaku Hianat Tidak Berlaku Amanat Maka Orang Tadi Bukan Orang Yang Bertakwa Karena Kalau Kita Berlaku Adil Itu Tanda Orang Yang Bertakwa Kepada Allah InsyaAllah Yang Hari Disini Semua Termasuk Golongan Orang Yang Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala InsyaAllah Sekarang Anda Lihat Kalau Ada Orang Diberikan Oleh Allah Kelebihan Ilmu Rasul Mengatakan Kun Aliman Al-Muta Aliman Al-Mustani'an Al-Muhibrat Walatakun Hamisan Jadilah Kamu Orang Yang Mengajar Orang Yang Belajar Orang Yang Mendengarkan Orang Yang Mencintai Jangan Jadi Orang Kelima Rasul Mengatakan Kalau Kalian Diberikan Oleh Allah Ilmu Pengetahuan Jangan Pelik Ilmu Berbagi Sama Orang Kalau Anda Bisa Ngajar 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 Nggak Bisa Belajar Belajar Nggak Bisa Dengerin Dito Kalau Ada Jamah Dengan Gurunya Itu Diskusi Dengerin Kita Bisa Limba Ilmu Yang Keempat Mencintai Rasul Mengatakan Jangan Dari Yang Kelima Ngajar Kaga Belajar Kaga Ngedengerin Kaga Mencintai Kaga Lima Itu Yang Dibenci Ini Orang Tau Pengajian Misalnya Ada Pengajian Di Nurul Hudak Hari Senin Misalnya Jam Sembilan Pagi Tetangga Pada Lewat Kalau Orang Yang Benar Benar Mengikuti Perintah Allah Tungguin Tungguin Ada Pengajian Di Nurul Hudak Tuh Jalan Kalau Orang Yang Tidak Beriman Ada Orang Udah Pada Lewat Udah Keren Maka Baju Muslim Cuma Nanya Doang Teteh Tabrik Akbar Ya Di Nurul Hudak Mohon Oh Hehe Tuh Hayaman Bilu Boroboro Teh Antosan Ya Reganti Baju Cicim Bengan Hehe Ayah Itu Ini Yang Rasul Katakan Nomor Lima Ngajar Kaga Belajar Kaga Ngedengerin Kaga Mencintai Kaga Tapi Yang Hari Disini Masya Allah Inilah Benar-benar Orang Yang Mencintai Agama Sehubung Luar Biasa Di Jamaah Ya Um Kirana Luar Biasa Anak Lihat Lihat Ini Apa Nih Jari Manis Bandingkan Dengan Jari Tengah Lebih Tinggi Lebih Pendek Lebih Gendut Lebih Kurus Di Masyarakat Manapun Manusia Ada yang Gambarannya Kayak Jari Manis Dia Tidak Tinggi Tidak Punya Kelebihan Apa Sama Dengan Yang Lain Standar Tapi Dia Kalau Ada Cincin Pakai Disini Orang Tunangan Dipakai Disini Dia Manis Tetangga Punya Makanan Dibagi Tetangga Pulang Dari Mekah Dibagi Oleh-oleh Tapi Ini Orang Ngarumpih Ngaji Tidak Ngajedok Tetangga Orokan Tidak Tetangga Gering Emang Gua Pikirin Tetangga Maut Lain Inong Ayan Nuk Itu Oke Anda Lihat Ini Apa Kelingking Kurus Apa Bendut Tinggi Apa Pendek Apa Lambangnya Kenapa Ada Kelingking Yang Kurus Dan Pendek Kata Allah Tinggal Dimanapun Kalian Ada Manusia Yang Ditabirkan Oleh Allah Kayak Kelingking Kurus Pendek Jabatan Nggak Punya Kegayaan Nggak Punya Kehormatan Kewibahan Nggak Punya Tapi Yang Ipat Ini Jangan Mengecilkan Kelingking Yang Kurus Dan Pendek Tapi Wajib Menghargainya Kenapa Kurus Kecil Pendek Sangat Berguna Contoh Kuping Anda Gatel Dikorek Jempol Bisa Dikorek Maka Tunyuk Bisa Dikorek Jadi Tengah Bisa So Kelingking Menideng Hidung Anda Gatel Dikorek Jempol Bisa Nggak Takat Lunjuk Bisa Nggak Jari Tengah Bisa Nggak So Maka Kelingking Menideng Iya Apa Iya Jadi Saling Menghargai Walaupun Rakyat Biasa Tidak Punya Apa-apa Yang Empat Wajib Menghargai Contoh Yang Bikin Jalan Pejabat Atta Rakyat Orang Kaya Orang Biasa Jalan Lagu Serapih Maling Lama Terliwat Tentu Motor Tentu Mobil Yang Bikin Jalan Tol Pejabat Apa Rakyat Orang Kaya Orang Miskin Begitu Tolnya Kelar Dia Kegah Lewat Yang Bikin Hotel Nih Kelingking Hotelnya Kelar Mereka Nangin Nggak Punya Duit Saya Tanya Kalau Ada Seorang Pejabat Kaya Raya Genteng Yang Yang Betul Genteng Yang Empat Ini Atau Ini Kelingking Yang Kecil Makanya Sekaya Apapun Anda Hargai Kelingking Setinggi Apapun Jabatan Anda Hargai Kelingking Rumah Seorang Pejabat Botnya Mampat Yang Suruh Betul Mampat Orang Kaya Orang Miskin Wahai Para Orang Kaya Sadar Kalian Tanpa Orang Miskin Rumah Kalian Nggak Jadi Bagus Wahai Para Pejabat Sadar Kalian Tanpa Orang Miskin Kalian Nggak Maka Penjabat Cuma Di Kita Banyak Yang Nggak Tahu Diri Kampanye Di Rangkul Kampung Di Bageran Abiti Asalti Dia Melih Keluarga Itu Bedanya Kalau Yang Kampanye Sebelumnya Dilingat Biar Kita Ingat Amma Dia Begitu Udah Kepilih Lupa Sama Rakyat Beda Dengan LKB Lupa Bulu Jadi Ngerti Maksud Saya Tuh Ustadz Pinter Banyak Tukang Nihun Budak Jadi Saya Contoh Yang Gampang Saya Mengangkat Air Saember Pinuh Maka Jempol Di Satu Dua Anjeng Curug Tiluan Anjeng Jari Tengah Tapi Berlima Angkat Bersatu Kita Teguh Bercerai Kita Runtuh Makanya Ketika Kita Bergaul Di Masyarakat Jangan Melihat Kekurangan Orang Lain Tapi Melihat Kelebihan Orang Lain Melihat Kekurangan Saya Karena Dalam Kita Bergaul Saling Melengkapi Yang Punya Kelebihan Menutupi Kekurangan Orang Lain Yang Punya Kekurangan Tau Diri InsyaAllah Persatuan Kita Perserahan Kita Dalam Membentuk Ahlak Yang Mulia Akan Terjadi Kalau Alun Jawa S10 Dipakai Hari S10 Dipakai Oke Kalau Kalau Tidak Silahkan Ada Bertanya Siapa Yang Nanya Saya Kasih Bonus Kaki Tiga Siapa Kaki Tiga Raka Mana Raka Yang Tidak Nanya Beli Sop Oke Siapa Yang Nanya Macung Pertanyaan Bebas Micnya Mana Tadi Macung Mana Micnya Silahkan Ada Berapa Wireless Nya Sahan Boleh Naras Oh Siap Siap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berikut Salam Saya Ibu Imas Dari Sokar Semimu Eh Curhat Ia Dong Ibu Ibu Mak Budi Tau Imas Ya So Gak Bapa Di 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 Ini Ini Sibuk Kalau Pengajian Katanya Kalau Datang Belak Eh Duluan Pulang Duluan Katanya Bahwa Ada Sayang Hadir Nah Mending Datang Belakang Salah Nung Ngomong Tung Gideng Eta Jel Bawa Wadul Mana Jel Mana Apol Kua Ibu Salah Kita Datang Ke Pengajian Nihatnya Karena Allah Datang Lebih Awal Lebih Baik Jadi Tidak Ketinggalan Pelajaran Pulang Kalau Selesai Doa Itu Yang Terbaik Dicatat Sampai Pulang Di Telang Lagi Lalu Diamalkan Oke Raka Kaki Tidaknya Mana Bagi Nomor Berikut Yuk Silahkan Pertanyaan Bebas Silahkan Salah Gunanya Wireless Kesengokin Bagaimana Juga Kalian Tuker Air Man Nora Mener Jadi Jel Wireless Gunanya Jauh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Curhat Dong Ma Iya Dong Saya Mau Menanyakan Uang Belanja Sama Uang Lata Itu Bedanya Apa Uang Beda Kalau Suami Anda Orang Kaya Rezeki Saya Sebulan 10 Juta Kalau Suami Anda Duitnya Pas Pas 2 Juta Cukup Kabe Gitu Saru Nah Beda Jadi Bini Mata Duitan Namun Bisa Laki Cukup Nih Ngan Duit Bini Tau Jangan Minta Laki Doang Atau Malu Lihat Oleh Anda Di Dalam Surat Satanya Anda Ketika Kita Haji Ketika Kita Umroh Kita Mengerjakan Sahih Menapaktilasi Perbuatan Siapakah Kita Siti Hajar Siti Hajar Laki Laki Perempuan Perempuan Ini Terjadi 4.000 Tahun Yang Lampau Jadi Bini Jangan Hanya Minta Siti Kita Punya Otak Di Atas Tenaga Keinginan Kesukaan Anda Suka Dengan Duit Nyari Duit Anda Suka Dengan Baju Bagus Nyari Duit Baju Bagus Kecuali Kalau Suami Anda Orang Kaya Oke Sedangkan Yang lain Dalam 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 Tanah bekerja kebanyakan kami bekerja masih dalam lingkungan rumah misalnya jualan uduk jualan nasi kuning jualan gado-gado jualan bahwan bisa kita punya wabuka warung artinya apa ngaji ada nyari duit ada makanya ditaklim-taklim yang paling banyak adalah perempuan karena kesempatan mereka tidak bekerja di luar rumah jadi Alhamdulillah tapi pun saya bersyukur kepada Allah SWT saat ini marah magis tahlil sampai ke kampung-kampung tapi jangan marah kalau saya sampaikan apa adanya banyak magis tahlil yang cuman buang waktu buang umur nambah ilmu contoh tiap ngaji yasin tahlil rawi arisan seragam ngaji deh yasin tahlil rawi arisan seragam ayah ngaji nakitu lamun ngaji nakitu saya jamin seumur-umur muridnya BODO ngaji puluhan tahun cebok salah ngaji puluhan tahun wudhu anggota yang dibasu salah ngaji puluhan tahun gerakan sholat salah mana ngaji yang nama ilmu tafsir, pikih, hadis, tauhid, ahlak, sejarah islam, tajibid, yasin tahlil rawi khusus malam jum'at diurang ma'aneh hayuwe wal ngaji arisan, tengan di Quran di hadis ada mah perintah ngaji nakit arisan diurang ma'aneh di pengajian dimana-mana itu digede-gede seragam muludan hejok, tahun baru koneng, halal bihalal berum ini salah yang enak mah, tukang seragam mana orangnya? mulahan hari mana enak yang ngan duit di tempat ngaji ya, memikirkan salah, saya tidak menarang kalian punya seragam silahkan, tapi jangan keseringan kasihan jamah yang miskin kecuali yang miskin dikasih gratis gak ada pahalanya punya seragam gak ada boleh, boleh dua tahun satu buat persamaan buat persadaraan buat kekeluargaan begitu nah, homoni umwal ayak evan hayuwe wal yuri seragam da'uruh pahalaan etat kasupan setan pamir warna wari otak kosong percuma manih ngaji yakin yang marah tukang seragam jadi, lebih baik taksir, pikih, hadis, tawhid, ahlak, sejarah islam, tadwid insya Allah tiap ngaji nambah ilmu otomatis ibadah jadi bener kalau mati husnul hatimah mau apa mau? yuk, merubah gaya hidupnya gaya ngajinya biar semakin baik dan semakin baik sehingga ngaji kita tidak sia-sia oke iya sedangkan bangah bangah, sahabat ini sok sok, bapak oke, biwas biwas turun di kebal tuh iya, emang tuh dipayun rumpat, datu, amistir, emang udah kurang lagi kalau gitu lain tidak cari sahapan nih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalikumsalam cuma cuma, ma iya dong saya tadi busun satu apa betul kalau di neraka itu kebanyakan wanita daripada laki-laki, ma ketika selesai haji wadah rasulullah berpidato depan para sahabat wahai para sahabat saya diajak Ahmad Jibril melihat ke surga melihat ke neraka ternyata di neraka itu kebanyakan perempuan para sahabat nanya kenapa ya rasulullah kata mereka karena mereka kufur sahabat bilang apa mereka kufur kepada Allah tidak kata rasulullah mereka kufur kepada suami mereka suaminya udah baik sesuai dengan kemampuan yang ada si suaminya ini ngasih rejeki dengan kemampuan yang ada memberikan pelindungan memberikan kasih sayang memberikan pendidikan kesehatan dijaga oleh suaminya tapi biniknya kurang melulu hayang muritas mahal harang beri baju numahal hati-hati ini adalah musuh yang sangat nyata rasulullah mengatakan perempuan-perempuan seperti ini tempatnya neraka jahat begitu oke kaki tinggalnya dikasih aduh eh sudah sudah silakan sok sok nyala kecil dulu deh assalamualaikum ma mudah ketik duduk mudah ketik cukup dong ma iya dong ini ma mau nanya sok seorang istri punya usaha sendiri tapi si uangnya gak bilang pendapatan dapetnya berapa gak usah bilang duit gue yang kerja gue gak salah gue dong tidak ada kewajiban orang-orang lakinya iya kita bosan gak ma tidak tapi kita juga jadi diri tahu diri kita bisa kerja bisa usaha bisa dagang karena izin suami betul sekali-kali dari buitian kita buah barpet beliin laki kita saru beliin baju beliin sekali-kali sepatu ajak jalan-jalan ajak makan-makan maka suami anda senang dan bahagia didoain makin kaya raya kita jadi kalau kita punya penghasilan sendiri berangkatin haji orang tua kita berangkatin umroh keluarga kita bikin masjid atas nama orang tua tidak ada kewajiban lapor amalah kiloh dapetnya berapa terserah gue di duwe oke sip nomor berikut mana bu mana oh siap siap bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh cuman dong ma iya dong gini ma mengenai jaman sekarang miris ya melihat adab akhlak anak muda jaman sekarang padahal itu generasi muda cuman akhlaknya itu jauh kemana-mana gitu ma gimana cara menanggulangi anak-anak yang seperti itu dan menumbuhkan rasa kesadaran diri terhadap akhlak terima kasih ma kenapa jawabannya pasti tidak bisa menyalahkan orang pribahasa mengatakan yang namanya buah jatuh tidak jauh dari orang arti maksudnya seseorang anak jadi A, B, C ada empat yang menentukan keluarga, sekolah, lingkungan, tontonan, dan bacaan kalau keluarga bagus sekolah juga islami bagus lingkungan bagus tontonan bacaan bagus insyaallah anak bagus tapi sebelum itu terjadi kita harus tahu ada 10 kewajiban orang tua kepada anak satu wajib mencari calon ayah calon ibu buat calon anak-anak anda yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik Rasul bersabda nikahilah orang yang kamu sukai karena kekayaan karena turunan karena kecantikan ketampanan karena agama kalian ambil yang paling baik agamanya atau kalian jadi orang sengsara jadi kata Rasulullah kalau ada orang hanya cari kekayaan tanpa agama kalian akan meniskin hati kalau kalian cari turunan mena turunan raden turunan keraton tanpa agama kalian menerita batin kalau kalian hanya mencari yang cantik yang tampan tanpa agama akan menerita tapi islam mengajarkan cari yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik kenapa berapa banyak manusia mengerti agama tapi amalnya tidak baik setelah dapat jodoh maka sebelum campur suami istri harus baca doa Allahumma jadidda bijani disaiton sisku ustad apa yang ngapain baca seluruh itu apal apal banget itu mas apal banget maka harus poho 22 tahun katalar atau minimal basmala kalau anda berhubungan badan tanpa doa tanpa basmala maka sperma yang membuah hindung telur istri anda tercampur dengan sperma setan makanya kalau anak bandel bengal ngalahwan jangan nyalahin siapa-siapa tapi berkaca dievaluasi bahwila kerengadonan doa hulah bismillah diurang menyalahkan batur ya budak bengal ngalahwan siang ini ni toha mana yang disalahkan mikir bismillah nyalahkan batur tiga ketika anak lahir ajarkan teringat kanan ikamatkan teringat kiri maka insyaallah yang pertama masuk di otak kecil memori anak-anak kita ngajak kebenaran ngajak kebaikan ngajak kemenangan ngajak sholat ditutup dengan kalimat tawhid la ilah makanya ibu-ibu kalau anda memasak menyapu mengopel menerizka membenah anda gak punya pembantu anak anda diayun ditidurin setelin tuh ngurtal quran setelin salawat nabi insyaallah baik yang masuk di otak tapi punten dalam tanah kutip diurang mah lolobana masih rajin ngaji yasin tahil apal silah maketium lolobana apalna lagu dambut mungkul yeh apa hee surpay membuktikan budak diayun disetel lagu ayu ting-ting kemana 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 gus gede budak ngider nyelangan aman budak laraki diayun disetelin lagu dikobok kobok airnya dikobok kobok gus gede teh ngobok tarawan batu salah salah inung nak mudah dengerin moga budak buat tahun tidur tahun ambih idung nak anteng mubah benah meneriska diberi hp ini yang dipencet ini ya oh mama mati kalau mati yang dipencet sebelah pencet lagi si nusalah inung nak apa budak nak mikir mana moga anak diperkenalkan karena hp meliterin salah kalau berpikir anda yang salah orang tua apa lagi anda lihat wajib memberikan nama yang baik nama merupakan doa dari orang tua apa lagi ketika anak kita lahir orang tua punya kewajiban cukur rambut doa lahir timbak satu gram lihat di pasar harga emas 1 juta maka anda bersedekat ke pakin miskin goban goban misalnya sampai 1 juta apa lagi yang nomor enam akkah kuluk mauludin rohinatul biaki kotihi tudbau yang masalihi wayuh lak wayuh sama setiap yang lahir tergadih dengan akkahnya yang dipotong tujuh hari habis kelahirannya kemudian disukur remutnya kemudian dikasih nama jadi ini kata rasulullah harus diakkahin laki-laki dua ekor kambing perempuan seekor kambing yang ketujuh orang tua punya kewajiban kepada anaknya melhitan laki-laki wajib perempuan surat makan yang kedelapan orang tua punya kewajiban kepada anak-anaknya memberikan lingkungan yang baik di kampung ini bagus ada masjid ada musholah ada madrasah ada ta'lim masukkan masukkan anak-anak kita ke madrasah jangan emaknya doang yang ketalim anaknya yang masukin sekolah agama salah ini kemudian yang kesembilan biar anak kita soreh-soreh orang tua punya kewajiban semenjak diri arahkan kepada agama yang benar bagaimana sholat bagaimana puasa bagaimana baca quran perintahkanlah keluarga kalian untuk sholat dan sabar dalam mengajak sholat kenapa Allah perintahkan sabar mengajak sholat Allah tahu persis kalau kita ngajak keluarga jalan-jalan ke pantai gampang apa susah kalau kita ngajak anak-anak ke mal gampang apa gampang kalau kita ngajak keluarga kita masa Allah makan-makan di rumah makan yang mewah gampang gak ngajak sholat penuh dengan penawaran makanya Allah berfirman bersabar ajakin kasih contoh doakan kemudian ajarkan baca quran ikra'ul quran bacalah al-quran al-quran memberikan sapa'at pertolongan bagi siapapun yang membacanya dianti pada hari kiamat sepuluh orang tua punya kewajiban kepada anaknya memberikan makan minum pakaian yang halal silahkan anda lihat al-quran 168 hai manusia manusia bukan kata Allah kalau kalian manusia makan semua yang dibuka bumi syaratnya halal 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 hasilnya kalau tidak anda mengikuti langkah setan tadi ibu nanya biar anak gak bandel gak bengal jaga yang dimakan yang diminum yang dipakai anak kita yang halalan contoh ibu beli cabai ke pasar sekilo nyomot tambahin haram ibu beli bawang sekilo nyomot tambahin haram ibu beli lengkeng beli duku dua kilo mengyobain pakai otak nyobain menghijik yang mengyorok cok teren maling siya pergi ke pengajian sama panitia dikasih kue sedus sedus aman ini kadang-kadang depan saya piring ngejajat wah saya muter seret pasti lengiti luk parah dik dengin hadiri ini yang bisa saya sampaikan semoga ada manfaatnya sebagai manusia saya sadar betul pasti banyak kesalahan pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya di lain topik wali hidayah al-abaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh